Kenapa dia tidak berani menceritakan, karena memang diancam ya, bahkan sampai ancaman pembunuhannya. Hansen itu sama kak, mereka sering temperament, sering mumpul. Terlihat manis gak sih, akhirnya setelah membukul langsung minta maaf atau gimana, atau di depan orang terlihat manis atau gimana. Mungkin tadi kan Abang bilang sudah terjadi dari 2015. Kenapa baru melaporkan sekarang? Jadi setelah saya minta keterangan dari Miki, kelas yang terjadi kapan ya, sejak 2015, kemudian 2017, 2018, dan 2020. Jadi itu kejadian-kejadian empat besar ya, kecil sih yang dimarah-marahi, mungkin enggak. Jadi empat besar itu yang memang ditenang ya, ditenang, dipukul, menggunakan arah juga. Kenapa dia tidak berani menceritakan? Karena memang diancam ya, bahkan sampai ancaman pembunuhannya. Kepada Miki, kepada dua anaknya, termasuk pembunuhan terhadap keluarga Miki. Sehingga dia juga merasa takut untuk melaporkan kekerasan diri alami. Tapi ketika tanggal 4 Februari kemarin, tahun 2020, Miki sudah agak kuat ya. Karena ternyata kekerasannya itu sudah semakin parah karena menggunakan pisau ya. Pisau itu sudah berat dilancapkan di mukanya. Juga as kekulidi ya, dipukul ke kundaknya. Tapi karena Miki ampun-ampun, akhirnya pisau itu dibaring. Jadi dia dipukul juga, tapi dengan ganggang pisau. Bukan dengan pisau. Akhirnya dipukul, sekujur tubuhnya mulai dari kepala ya, dipukul, kemudian sampai ke kakinya juga. Nah, karena dia sudah mengalami kekerasan yang sudah semakin ini ya, apa namanya, semakin parah gitu. Dan itu dilihat anaknya, ini dia agak kuat lagi. Dan kemudian mengadukan ini ke ibunya Hansen. Kemudian dijemput dari rumahnya ke rumahnya Ibu Hansen. Dan dia juga menghubungkan ibu kandungnya, ibu Pamela. Itu kemudian juga tahu. Dan kemudian ibunya kemudian memujuk Miki untuk tahu melaporkan ini ke polisi. Itu dari awal pernikahan atau pada saat mendekati saat-saat ini aja nih? Setelah saya, anak saya yang pertama jenis 1 tahun, 15 tahun. Itu udah mulai pakai ini gitu. Tapi atas dasar apa sih awalnya kalau misalnya dia melakukan pemukulan itu apa, langsung tiba-tiba memukul aja nggak ada pembicaraan atau apa gitu? Masalahnya itu tentang apa maksudnya, sebabnya gitu. Tiba-tiba kayak tadi saya bilang, anak saya rewel, nanti dia marah. Terus cemburu saya, rumah rumah saya, dibilang saya ketemu sama lain-lain. Kayak gitu. Jadi anaknya rewel aja dia sampai menonjok ini ya, anaknya gitu. Jadi masa-masa kecil ya, kayak ada makanan di kamar yang dia anggap itu kotor, kemudian dia membuat pemukulan ya. Yang terakhir itu memang karena Miki 2 hari sebelum kejadian tanggal 4 itu, menginap di rumah ibunya. Dan Miki juga kan pasti reuni ke teman-temannya, teman-teman di SIMPnya datang gitu. Itu mungkin yang membuat si Hansen merasa bahwa ini ada ketemu sama siapa, sama siapa. Nah itu mungkin. Kemudian itu yang terakhir itu membuat marah itu karena dia masih temburu. Padahal sebenarnya setelah dia ilang handphonenya nggak ada si macam-macam. Ada kekerasan fisik itu buktinya fisum ya. Sejumlah ruka itu yang menerangkan bahwa terjadi kekerasan secara fisik. Yang kedua itu ada namanya pemeriksaan psikologis. Itu bukti fisum secara psikis ya. Jadi nanti di situ akan terlihat kenapa si anak itu teriak-teriak. Kenapa si Miki ketakutan ya. Selalu ketakutan. Nanti dari hasil itu kelihatan bahwa ternyata memang ada penyebabnya. Yaitu kekerasan dari suaminya gitu. Yang sudah langsung cukup lama. Ini kan sudah cukup lama. Sejak 2015 kejadian sampai 2012. Jadi kalau untuk Hansen itu tidak ada komunikasi ya. Apapun terhadap Miki dan keluarga Miki. Tapi kalau dari keluarganya Hansen ya. Malini C.H.C. Olivia dan keluarganya. Sebenarnya akan mendukung Miki untuk ngelaporkan ini ke polisi. Karena mereka tahu apa namanya Miki mendapatkan perakuan kekerasan dari Hansen. Jadi terakhir itu Miki ketemu dengan Hansen. Itu di tanggal 7 malam ya. Karena di situ kita saya ya dan ibunya Miki menjemput Miki. Miki dari rumah itu Hansen. Itu ketemu Hansen. Itu saya perkenalkan diri sama Hansen. Kalau saya kuasa hukumnya Miki. Kami akan melaporkan ke Kolda. Dia bilang silahkan gitu ya. Misalkan anak-anak jangan dibawa. Nah itu ketika dia bilang anak-anak jangan dibawa. Di situ si Miki langsung down. Karena dia yang dikatakan anak-anak ya. Kemudian kami kasih apa namanya support ya. Akhirnya Miki akhirnya mau untuk melaporkan ini. Walaupun enggak sama berangkat sama anak. Tapi anak yang kecil kan menangis. Sempat di bawah ke keluar rumah ya ke Kolda. Paginya baru kami ngepun anak yang besar. Karena dua-duanya sekarang benar sama gitu. Reaksi Hansen ketika yang besarnya di bawah ada perolakan? Tidak. Tidak ada. Hansen itu sama Pak. Mereka sering temperamental sering mumpul. Terlihat manis gak sih. Setelah membukul langsung di maaf atau gimana. Di depan orang terlihat manis atau gimana sih? Di depan orang. Dan dia juga ketika. Kuran CP4-2011 sudah menikah. Sudah menikah lagi sama perumuan lain. Oh dengan status mas? Belum diselera? Iya belum. Belum. Oh sudah sepakat berpisah. Tapi sudah sepakat berpisah. Oh tapi belum secara hukum lah ya. Oh berarti memang sudah menikah lagi? Iya. Ini 2018. Miki dan Hansen sepakat untuk berpisah. Tidak ada hubungan apa-apa lagi antara mereka. Karena si Hansen itu ketahuan selingkuh gitu ya. Nah baru tahun 2019 September. Hansen menikah. Dan kemudian baru Hansen itu keluar dari rumah. Tinggal di rumah sama istrinya yang baru. Nah tapi dia masih datang ke rumah ya. Untuk antara mas sekolah gitu. Jadi masih berumah juga ya. Nah hiburan tanggal 4. Setelah bulan Februari itulah kemudian terjadi. Kerasan yang terakhir. Meskipun sudah menikah lagi. Ini masih melakukan tindakan kerasan sama biasa. Kalau boleh tahu pada saat itu. Penyebab paling. Yang membuat orang-orang kemarahan biasanya. Sampai akhir-akhir malam. Keingat kerasan. Padahal sudah menikah. Iya. Kalau kami pikir sendiri untuk. Kan tadi kan. Ternyata akan dikonsultasi ke psikolog sendiri. Seperti apa sih mungkin. Anak-anak sendiri sudah tahu belum. Untuk bahwa nanti akan. Dibantu kemuliaan psikolog. Atau di mana. Karena mereka memang. Gak ngerti. Cuma saya ajak aja nanti. Tapi selama ini menanyakan. Ayahnya atau seperti apa sih. Enggak. Enggak ada. Dia ajak pulang. Tempat kejadian itu aja. Berarti memang selama kejadian. Apa ya. Pemukulan atau ketindakan kerasan. Di depan anak-anak ya. Di depan anak-anak. Iya. Semua yang terjadi. Di depan anak-anak. Hmm. Tapi sampai sekarang. Gimana kondisi anak-anak. Gimana saat ini. Kalau saya. Sekarang lebih. Cuma. Sifatnya. Terkadang. Berubaya. Yang pertama itu. Jadi gampang marah. Itu. Bungkul dudiknya. Yang lain-lain. Hmm. Tapi kayak berambang. Berarti setelah kejadian itu. Jadi berubah drastik. Tadinya sangat lembut anak saya. Hmm. Lembut selalu. Tapi sekarang gampang marah. Bikit ini. Hmm. Memang setiap saat. Selalu ada. Dilihat. Atak yang pertama. Karena semua kejadian itu. Di dalam kamar. Iya. Di kamar saya. Yang dilihat. Hmm. Sampai mereka. Nangis. Mencoba ya. Punya saya. Ini. Hmm. Terima kasih. Hmm. Terima kasih. Selamat menikmati. Cum What Abby Sumayar. 来uza deadlines. Lari macas. Lari楼as. Untuk Olgaため. Terima kasih TDM. Kemudiah. Mari Delta. Tidak. Engaddithm. Terima kasih. zust-icio.